Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontiana Sport Channel Sintayong dan timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani laga bersejarah yaitu Piala Asia U23 yang akan bergulir pada 15 April tahun 2024 seperti yang kita ketahui bahwa di agenda Piala Asia kali ini Sintayong yang dijuluki pelatih fenomenal tersebut baru saja resmi menyelesaikan pemusatan latihan di Dubai yang telah dimulai dari tanggal 1 hingga 10 April tahun 2024 kemudian selama masa pemusatan latihan tersebut Sintayong dan anak asuhnya juga telah melakukan dua pertandingan uji coba dimana laga pertama Sintayong menyerah dengan skor 1-3 atas timnas Arab Saudi kemudian laga kedua Sintayong berhasil menekuk timnas Uni Emirat Arab dengan skor tipis yaitu 1-0 memang selama pemusatan latihan di Dubai kemarin kita semua mengetahui bahwa Sintayong pelatih timnas Indonesia resmi diperkuat sebanyak 28 pemain namun berhubung peraturan Piala Asia U23 kali ini bahwa setiap negara peserta hanya diwajibkan membawa minimal 18 hingga 23 pemain saja sehingga mengharuskan Sintayong pelatih fenomenal tersebut terpaksa melakukan seleksi kembali untuk menemukan pemain terbaik di antara yang terbaik demi untuk menyesuaikan peraturan yang telah dikeluarkan pihak AFC tersebut kemudian satu hal yang mampu menarik perhatian publik bahwa saat ini Sintayong pelatih timnas Indonesia telah resmi mencoret sebanyak 6 pemain dan itu artinya Sintayong pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berhasil menemukan pemain-pemain terbaik untuk mengisi sekuat utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 Qatar 2024 ini lantas siapakah pemain-pemain yang terpilih untuk memperkuat timnas U23 di agenda bersejarah tersebut berikut ini merupakan daftar pemain yang resmi terpilih untuk mengisi sekuat utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 Qatar tahun 2024 namun sebelum videonya kita mulai mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini oke pemain yang pertama ada nama Ramadan Sananta pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini persis solo kemudian pemain yang kedua ada nama Jam Kelly Stroyer pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 165 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini persis kediri ya kemudian pemain yang ketiga ada nama Dava Vasya pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 186 cm posisi sebagai keeper klub Borneo FC kemudian pemain berikutnya yang resmi dicoret ada nama Bagas Kava pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 171 cm posisi sebagai back kanan klub saat ini Barito Putra oke pes pemain berikutnya ada nama Hoki Caraka pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 186 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini PSS Selaiman kemudian berikutnya ada nama pemain mudah yaitu Arkan Fikri pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 165 cm posisi gelandang tengah klub saat ini Arema FC oke bos kemudian pemain yang telah dicoret ada nama Rifki Dwi Septian pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 173 cm posisi sebagai gelandang klub saat ini Persita Tanggrang kemudian pemain berikutnya ada nama Pratama Arhan pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 172 cm posisi sebagai back kiri klub saat ini Selaiman FC oke bos pemain selanjutnya ada nama Rizky Rido pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi sebagai back tengah klub saat ini Persija Jakarta kemudian pemain berikutnya ada nama Komang Teguh pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 176 cm posisi sebagai back klub Borneo FC ya pemain berikutnya ada nama Witan Sulaiman pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 170 cm posisi gelandang serang klub Bayangkara FC lalu kemudian pemain berikutnya ada nama Hernando Ari pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 177 cm posisi sebagai penjaga gawang klub Persebaya Surabaya oke bos pemain berikutnya yang telah resmi dicoret ada nama Haikal Alhafiz pemain satu ini berusia 22 tahun tinggi badan 172 cm posisi back kiri klub PSIS Semarang kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Ferrari pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 179 cm posisi back tengah klub saat ini Persija Jakarta ya kemudian pemain berikutnya ada nama Doni Tripamungkas pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 177 cm posisi sebagai gelandang klub Persija Jakarta kemudian pemain berikutnya ada nama Adi Saterio pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 179 cm posisi sebagai keeper klub PSIS Semarang oke bos kemudian pemain yang telah resmi dicoret ada nama Alfendra Dewanga pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 174 cm posisi gelandang bertahan klub PSIS Semarang kemudian pemain selanjutnya ada nama Rio Fahmi pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 170 cm posisi sebagai back kiri klub Persija Jakarta ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Fajar Fathur Rahman pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 170 cm posisi sebagai gelandang klub Borneo FC kemudian pemain berikutnya ada nama Justin Hapner pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 187 cm posisi back tengah klub Karezo Osaka FC oke bos pemain selanjutnya ada nama Ivar Chenor pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 188 cm posisi gelandang tengah klub saat ini Jong Utrecht FC kemudian pemain berikutnya ada nama Marcelino Ferdinand pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 176 cm posisi gelandang serang klub saat ini KMSK Dainzi ya pemain berikutnya ada nama Rafael Strike pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 187 cm posisi sebagai penyerang klub Edo Denhaq kemudian pemain berikutnya ada nama Rayhan Hanan pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 167 cm posisi sebagai gelandang klub saat ini Persija Jakarta oke bos pemain yang resmi dicoret ada nama Nathan Chuan pemain satu ini berusia 22 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi sebagai back kiri klub saat ini Svensis TT FC kemudian pemain yang resmi dicoret lainnya ada nama Erlangga Setio pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 196 cm posisi sebagai keeper klub PSPS Riau oke bos pemain selanjutnya ada nama Iksan Nur Zikrak pemain satunya berusia 21 tahun dengan tinggi badan 175 cm posisi gelandang serang klub saat ini Borneo FC kemudian pemain berikutnya ada nama Zaki Asraf pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 171 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini PSM Makassar ya kemudian pemain yang terakhir ada nama Kakang Rudianto pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 185 cm posisi back tengah klub saat ini Persib Bandung berusia 1 sudah pintar 16 tahun 块 ketua kedua model